Apabila pukulan kita sudah keras, sebaiknya kita perbaiki arahnya agar musuh kesulitan dalam menangkis bola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan kali ini saya mau kasih tau kalian cara menyemes ke titik-titik yang sulit Nah jadi sering banget itu kita sudah melakukan smash dengan sekuat tenaga tapi masih mudah dibalikin Kenapa seperti itu? Karena arahnya kita sudah tidak sulit Jadi kita menyemes sekuat tenaga tapi arah bolanya kita tidak arahkan, kita hanya memukul dengan keras Nah apabila pukulan kita sudah keras, sebaiknya kita perbaiki arahnya agar musuh kesulitan dalam menangkis bola Kembali tapi bolanya tidak membahayakan Oke jadi langsung aja kita bahas yang pertama Jadi yang pertama itu kita harus bisa menyemes di bagian Sini Bagian apa sih namanya ini? Nah pokoknya dari sini Sulit untuk dikembalikan dengan sempurna Kalau kita smash masih di bawah sini Dia musuh kalau sudah terbiasa Latihan nangkis Malahan dia itu bisa banting bolanya kemana yang dia mau Tapi Kalau kita smash ke posisi yang menyulitkan dia Dia hanya membalikan bola standar aja Bahkan bolanya bisa kembaliannya tanggung Nah jadi yang pertama tadi smash di bagian sini Bagian bahu ini ya Nah disini Smash disini Karena kalau dia untuk mau sudah siap seperti ini Dia mau menangkis di daerah sini agak kesulitan Saya aja kalau ambil bola Kalau pelan oke lah ya kan Kalau keras Ini gak ada ruang untuk Langsung Menangkis Walaupun dia menunggu begini Malah ke bawah bolanya Kalau dia tunduk seperti ini Dia akan Menangkisnya ke atas Nah itu bisa diserang dua kali jadinya Oke Selanjutnya Serang di bagian Sikut Bagian sikut ini Nah Kalau sikutnya diserang Dia akan Kesulitan juga untuk mengembalikan dengan sempurna Kembali Walaupun kembali Itu bolanya tidak maksimal Oke Jadi setelah dibahu Kita menembak lagi di bagian siku Oke Itu yang kedua ya Opsi yang kedua Selanjutnya Smash di bagian leher Tapi ini Lihat posisinya Kalau dia sudah di belakang sini Smash di leher Itu bisa out Kalau masih di bagian belakang Kalau dia masih jaga Jadi bagian tengah Seperti ini Smash aja di leher Kalau bola cepat Dia akan Kesulitan untuk Mengembalikan Bola Kalau sudah di bagian sini Dia harus Cari ruang untuk Mengayun raket Nah Kalau kita sudah menekan Titik-titik lemah ini Itu Lawan akan kesulitan Untuk Mengembalikan Selanjutnya lagi Smash di bagian Bahu sebelah sini Ini agak Susah kalau bolanya cepat Karena tidak ada ruang untuk Mengambil ancang-ancang Kalau di bawah sini Ini luas Di bawah sini Luas Di bawah sini Luas Tapi kalau sudah di bagian Badan ini Bahu Siku Leher Bahu Itu Sangat Menyulitkan Oke Jadi mungkin Video kali ini Hanya itu saja Semoga Setelah kita tahu Menembak Arah-Arah yang sulit ini Kita Bisa Nembak Dengan Lebih maksimal lagi Oke Terima kasih sudah menyaksikan video Sampai akhir Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton